Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dikasihi Tuhan Salam sukacita bagi kita semua pada rendungan harian hari Jumat Pekan Biasa yang ke-30 Saudara Saudari yang dicintai Tuhan Keberadaan Yesus selalu menarik perhatian orang Farisi Mereka selalu ingin tahu apa yang akan Yesus katakan dan Yesus lakukan Walaupun dengan maksud yang negatif Begitu pula ketika Yesus berada di tengah-tengah mereka Saat perjamuan makan di rumah salah seorang pemimpin Mereka tidak mau memberi pendapat tentang penyembuhan yang Yesus lakukan pada hari Sabat Mungkin juga mereka berdiam diri karena berharap Yesus terjebak dalam perkataan atau perbuatannya Sampai selesai penyembuhan mereka tidak juga berkomentar Tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Padahal apa yang Yesus lakukan bertentangan dengan tradisi mereka Namun pertanyaan Yesus memang tak terbantakan Jika anak atau lembu terperosok ke dalam lubang pada hari Sabat Mereka pasti akan segera menolongnya Bila demikian Yesus dilarang menolong orang yang sedang sakit Pertanyaan ini secara gamblang menelanjangi kemenafikan mereka Mereka seringkali mengajar dan menuntut orang lain untuk melakukan apa yang mereka ajarkan Namun membuat pengecualian bagi diri mereka sendiri Dan orang-orang farisi ini memang keras kepala Tidak ada yang mereka pelajari dari perkataan Yesus Apalagi pengakuan bersalah Betapa keras kepalanya mereka Meskipun mujizat sudah terpampang di depan mata mereka Dan kuasa Yesus nyata tidak terbantah Tetap saja mereka mengeraskan hati dan tidak mau mengakui ketuhanan Yesus Padahal Tuhan sudah mengatakan Menyatakan anugerahnya Kebutaan dan keras kepalanya orang farisi Memberi peringatan keras kepada kita Agar kita juga tidak buta akan anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Kita harus membangun iman dan kepercayaan atas anugerah Rahmat dan berkat dari Tuhan Dalam diri Yesus yang menyelamatkan dan menyembuhkan Dan semoga kita juga menjadi saluran berkat bagi sama Dengan cinta yang luar biasa Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin